Taukah kalian, kalau komunitas pemain Genshin Impact Cina sedang panas? Dari berita game broad yang gue dapet, komunitas Cina sedang panas dikarenakan komunitas tersebut sedang sibuk membicarakan topik tentang adanya konten sensor di Genshin Impact. Terlebih lagi, para pemain Cina tidak hanya itu saja muncul juga untuk informasi di mana seorang mengandung konten game Genshin Impact kepada pemerintah Cina. Sejak pengumuman adanya perubahan desain pemerkayaan atau alternatif outfit pada beberapa karakter Genshin Impact seperti Ember, Jane, Mona, Rosaria, update tersebut mendapatkan tanggapan pro dan kontra dari pemain. Hal ini semakin diperparah dengan perbedaan kebijakan alternatif outfit tersebut untuk pemain Genshin Impact server Cina. MiHoYo memberikan kebijakan untuk Genshin Impact server Cina tidak memiliki opsi mengembangkan outfit karakter tersebut kembali seperti sebelumnya. Dengan kata lain, pemain di Cina akan mendapatkan alternatif outfit tersebut secara permanen. Permanen Berbeda dengan server lainnya, hal ini munculkan sebuah dugaan bahwa hal tersebut merupakan salah satu upaya MiHoYo berencana untuk melakukan kebijakan sensor pada konten game kedepannya. Meskipun mereka mendapat kompensasi sebesar 1200 primogam, hal tersebut tidak membuat para pemain Cina merasa senang sejak pertama kali diumumkan hingga hari ini. Kebanyakan mereka sudah merasa putus asa dengan MiHoYo karena perbedaan layanan untuk mereka server Cina dengan server game Genshin Impact lainnya dan banyak pemain Cina bermigrasi ke server Asia. Yah, itulah berita panas komunitas pemain Cina. Semoga aja di server Asia, khususnya komunitas pemain Indo, tidak ikut mencontohkannya dan mudah-mudahan juga server Asia tidak dirombak juga seperti server Cina. Ya siapa juga yang mau dirombak orang? Ya jadi disensor semua. Oke sebelum gue tutup, jangan lupa subscribe channel gue, kalau suka like video gue, kalau gak suka tetap like subscribe channel gue.